Dua bab dari tiga bab yang di jilid satu itu isinya tentang landasan teoritis apa sih ad-dahil itu. Apa itu al-hasil, apa itu ad-dahil. Serta perkembangannya ya. Itu ada di dua bab pertama jilid satu. Lalu bab terakhir di jilid satu itu beliau sudah mulai masuk untuk menerapkan metode kritiknya. Sampai nanti di bab dua secara berurutan mulai dari kritik ad-dahil terhadap misalnya tafsir yang sumbernya adalah Israeliyat, tafsir yang bersumber dari hadis maudho dan seterusnya sampai tafsir-tafsir yang berbasis sektarian ya. Yang diproduksi dan diintroduksi oleh beberapa sekte yang berkembang dan apa namanya yang eksis pada waktu itu. Ada babia, bahaya dan seterusnya itu menjadi objek yang di beliau kritisi dalam bukunya. Dan itu sudah saya tulis saya kira. Nah pendekatan yang beliau gunakan saya lihat ada tiga, linguistik, kemudian historis dan sosiologis. Ini kira-kira mapping besar ya dari buku beliau itu. Nah saya ingin masuk kepada sedikit konten ini. Di bab dua bab pertama, di dua bab pertama itu kan landasan teoritis beliau berbicara tentang al-hasil dan ad-dahil. Nah ini kita sudah mulai masuk materi. Jadi sebelum menjelaskan apa si ad-dahil itu, beliau memulainya dengan menjelaskan tentang al-hasil. Jadi kita bisa mengetahui sesuatu itu teknisnya macam-macam. Cara mendefinisikan kalau dalam ilmu mantek itu teorinya macam-macam. Salah satunya dengan menjelaskan lawan kata itu juga bisa menjelaskan maksud yang ia inginkan. Misalnya kita ingin mengetahui seorang laki-laki, maka kita jelaskan perempuannya dulu. Perempuannya digambarkan secara detail, maka otomatis laki-lakinya juga akan diketahui. Nah model ini yang dipilih oleh siapa? Fayyid di dalam menyusun bukunya. Ada juga menjelaskan itu, menta'rif sesuatu itu dengan mentafsil. Mentafsil. Objeknya. Tapi itu tidak dipilih. Yang dipilih beliau itu menjelaskan lawan katanya dulu. Jadi kalau Anda mengerti, ingin tahu bagaimana pasangan misalnya Ustadz Hariri gitu ya. Ya lihat Pak Haririnya. Pak Haririnya kalem, lembut gitu ya. Pasti istrinya galak. Itu definisi umum. Tapi kalau Pak Haririnya itu galak, istrinya itu Paknya diem. Nah kira-kira begitulah. Itu definisi umum. Walaupun tidak semuanya begitu ya. Saya nggak tahu kalau Mas Kinazar seperti apa. Tapi sepertinya sama-sama saja. Intermezzo itu ya. Pertama, al-asil. Al-asil itu dari kata aslun. Aslun. Maknanya al-asas. Dasar, fondasi, sumber, pokok. Itu makna lugawi dari kata aslun. Ikut wazan fa'ilun menjadi asilun. Fa'il itu juga bisa masuk sigrat mubalagah juga. Bisa juga dia isim fa'il. Tergantung ya. Tapi kalau kita ikutkan ini bagian dari sigrat mubalagah. Asil. Misalnya, maka misalnya alimun. Ya kan? Alim dengan alim kan beda ya. Itu kalau kita ikutkan wazan sigrat mubalagah. Berarti asilun. Berarti tidak sekedar pokok. Tapi pokok beneran. Gitu lah. Kira-kira begitu. Tapi kalau kita maksudkan asil atau fa'il itu sebagai isim fa'il. Ya, walaupun namanya asil. Tapi maksudnya adalah biasa saja. Pokok yang biasa saja. Ini tergantung. Ini ada beberapa perspektif luwa. Tetapi intinya yang dimaksud dengan asil secara lugawi itu adalah sesuatu yang bersifat pokok, dasar, inti. Itu namanya asil. Nah, secara terminologis. Fayyad mendefinisikan begini. Tafsir-tafsir yang sumbernya itu dari Quran, sunnah sahihah, kemudian perkataan atau pendapat nabi dan tabiin yang valid, dan akal, atau ijtihad, atau ro'yu. Tapi ro'yu-nya ini, ya, tidak semua ro'yu atau tidak semua hasil ijtihad ro'yu. Tetapi yang terkategori al-ro'yu al-mahmud. Ini definisi umum saya kira, ya, azhariyin semuanya beginilah. Baik yang terkategori liberal maupun yang tidak, begini. Secara umum. Atau semuanya lah. Pesantren juga begini secara umum. Nah, ini normatif. Nah, dari definisi ini, maka, kesebalikannya. Kalau ada tafsir, lalu sumbernya itu tidak merujuk kepada poin-poin yang tadi sudah disebutkan dalam kategori al-asil. Maka, menurut Fayyad, itu disebut sebagai dahil. Dahil. Nah, dahil itu dari kata dahola. Dahola, artinya, ya, bisa masuk atau sesuatu yang asing. Jadi, misalnya ada istilah begini. Al-kalimat ad-dahilah. Berarti ini adalah kata-kata asing. Atau kata-kata serapan. Dia sebenarnya bukan bagian dari bahasa Indoknya, tapi kemudian diimpor dari bahasa yang lain. Misalnya, korupsi, itu pada awalnya sebelum dinaturalisasi ke dalam bahasa Indonesia, dia kan bukan bahasa Indonesia. Ya, dalam bentuk asalnya, lalu kita comot, maka itu bagian dari dahil. Al-kalimat ad-dahilah. Sesuatu yang asing kita masukkan. Tapi kalau sudah melalui proses naturalisasi, rapat di Dewan Bahasa, dan seterusnya, di-eskakan, itu menjadi bagian dari bahasa kita. Nah, tapi bahasa yang naturalisasi, proses naturalisasi, apalah istilahnya itu ya. Nah, karena sudah diresmikan. Tapi sebelum diresmikan, itu syai'un dahilun, atau kalimatun dahilatun. Dia adalah kata serapan, atau kata asing. Bahkan di dalam lisanul Arab, itu disebutkan, syai'un, bukan hanya syai'un, disitu termasuk ini, termasuk virus bakteri, itu disebut dengan syai'un dahilun. Kenapa? Karena bakteri itu sesungguhnya hidupnya bukan di dalam tubuh manusia. Dia hidupnya itu di comberan, di tempat-tempat yang kotor. Tapi dia kok berani-beraninya masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, ketika dia masuk ke dalam tubuh manusia, maka dia disebut sebagai apa? Bakteri itu disebut dengan dahil. Karena dia hidupnya seharusnya tidak di situ. Iya kan? Nah, kalau tubuh kita dihinggapi bakteri misalnya, atau virus ya, sakit gak kira-kira? Sakit. Karena virus itu tempatnya bukan di dalam diri manusia. Tapi ada di luar sebenarnya. Tapi dia masuk melalui minuman, makanan, dan seterusnya. Sehingga dia merusak sistem, apa namanya, tubuh-tubuh kita. Sehingga ada sedikit error, panas, dan seterusnya. Itu dahil secara luwawi ya. Bahkan misalnya ada rojulun dahilun. Ada ungkapan begitu. Rojulun dahilun. Berarti ini orang sebenarnya gak dikenal. Ini orang semua kita kenal. Ada sepuluh orang. Wajahnya kita kenal, namanya sudah kita kenal. Tahu-tahu kemudian ada orang masuk ke sini. Duduk aja. La salam walakalam. Nah, ini orang arah mahumad. Ada rojulun dahilun. Gitu ya. Ini orang asing nih. Siapa ini? Dilihat kok hidungnya pesek begitu ya. Jangan-jangan. Jangan-jangan gitu ya. Kalau orang asing lalu hidungnya mancung, Gak apa-apa itu biasanya. Seneng aja itu. Oke. Itu dahil. Luhotan. Wastilahan. Berarti sebaliknya al-hasil tadi. Tafsir-tafsir yang sumbernya tidak otoritatif. Oleh karena itu, kita harus tahu apa sumber otoritatif. Di dalam dunia penafsiran. Yang tadi disebutkan oleh siapa namanya? Fayyid. Yaitu al-Quran. Sunnah. Kaul sahabah wat-tabi'in. Ada luguah a'robiyah. Kemudian ada ijtihad. Itu sumber-sumber otoritatif. Tafsir al-Quran. Nah ini sumber otoritatif. Tafsir al-Quran. Ada lima. Al-Quran. Jadi al-Quran yufassiru ba'duhu ba'dah. Jadi al-Quran menafsirkan dirinya. Kurtubi itu pernah mengatakan, Da'il-Quran yataqallamu an-nafsihi binafsihi. Biarkan al-Quran itu bicara tentang dirinya. Oleh dirinya. Itu artinya tafsir Quran bil-Quran. Tetapi cukup sulit karena data-data yang menghimpun penafsiran al-Quran dengan al-Quran. Itu kan tidak ada. Ya ada sedikit riwayat dari Nabi. Misalnya yang paling terkenal itu. Suratalladzina an'amta alihim. Bukan-bukan. Suratalladzina an'amta alihim. Mughirin maghzubi alihim maladhalin. Siapa al-mun'am alihim di dalam ayat itu? Ya kan? Ada riayat mengatakan itu ditafsirkan di ayat yang lain. Yaitu. Apa? Ayat di dalam surat apa itu? Ula'ika ma'alladzina an'amallahu alihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Nah ini disebut dengan al-mun'am alihim. Orang yang mendapatkan nikmat. Itu ya golongannya para Nabi, para syuhada'i, para syiddiqin, para salihin. Tetapi data semacam ini kan sangat minim ya. Hampir-hampir ya bisa dihitung jari lah. Tidak terlalu banyak. Wahatta misalnya ada tafsir yang dikarang oleh Amin Asyengqiti itu. Adwa'ul Bayat ya. Itu kan tafsir Qur'an, Qur'an judulnya. Tapi kalau kita lihat di dalamnya, itu sebenarnya istihadi. Banyak aspek istihadinya juga. Dari mu'alifnya juga. Ya nukilan-nukilan sih banyak dari generasi sahabat. Tetapi ya secara umum kalau dipersentasekan isinya ya hasil istihad. Jadi ayat A misalnya, menurut sang mu'alif itu adalah tafsir terhadap ayat ini. Nah gitu ya. Itu misalnya adwa'ul Bayan. Nah oleh karena itu, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran pun, ini secara teknis operasional juga agak problematis. Karena minimnya data. Jadi tidak gampang juga sebenarnya dalam prakteknya ya. Kemudian yang kedua, Fayyud mengatakan sunnah. Ini kan sesuatu yang apa ya, sangat familiar dalam dunia keislaman kita ya. Apalagi yang belajar IAT. Sumbernya secara normatif, yang kedua sunnah. Tapi pertanyaannya apakah semua sunnah itu bisa dijadikan sumber yang terkategori otoritatif? Nah pertanyaannya kan di situ. Ternyata kan tidak. Karena sunnah itu ala anwa' Kan nau'nya banyak. Macem-macemnya banyak. Bukan ala nau'in wahid. Tapi anwa' Dilihat dari sanatnya itu nanti dibagi sekian. Dilihat dari kualitas kontennya bagi sekian. Misalnya ada yang suhiha, ada yang hasanah, ada yang du'ifah. Bahkan ada yang tidak masuk bagian dari sunnah yang kita sebut dengan maudu'ah. Dan seterusnya. Nah kategorisasi-kategorisasi ini mutlak diketahui oleh mufasir atau pengkaji tafsir. Agar mereka bisa membedakan apakah ini sunnah betul-betul sah dan layak untuk dijadikan sumber data tafsir. Kalau dia mau du'ah, ya jangan jadikan sumber data tafsir. Dari mana Pak mengetahui ini mau du'ah? Ya harus dibaca dong. Dalam buku-buku hadis al-la'ali al-masnu'ah. Fil-ahadis al-mau'du'ah misalnya. Kitabnya Asuyuti dibaca di situ. Dan kitab-kitab yang sejindri dengan itu harus dibaca. Tanpa itu ya tidak mengetahui. Memang pengetahuan seorang mufasir itu tidak bisa dilepaskan juga dengan pengetahuan terhadap hadis dan ilmunya. Jadi riwayah dan dirayah harus dikuasai. Sehingga betul-betul bisa mengklasifikasi dan mendeteksi. Ini kan sedang mengkritisi. Oh ini tafsir hadisnya A. Benar nggak ini hadis? Harus dilakukan verifikasi dulu. Kemudian yang ketiga ada kaul sahabat dan kaul tabi'in. Kaul itu berarti pendapat ya. Pendapatnya sahabat dan tabi'in. Pertanyaannya apakah semua pendapat sahabat dan tabi'in itu bisa digolongkan sumber data otoritatif dalam dunia tafsir? Tentu tidak. Karena tak semua sahabat kaulnya itu bisa diterima. Sebagaimana tak semua tabi'in pendapatnya bisa diterima. Harus ada klasifikasi. Karena itu Fayyid melakukan klasifikasi. Misalnya begini. Kaul akwalus sahabat itu diklasifikasi ada akwal yang ma'la lirra'i fihi istihad. Jadi ada kaul atau pendapat yang terkait dengan masalah-masalah yang tidak mungkin diintervensi oleh istihad sahabat itu. Nah dalam konteks yang begini ini misalnya soal asbabun nuzul. Sahabat itu tidak mungkin ya dalam banyak keterangan para ulama melakukan semacam kebohongan kolektif. Yuk bikin riwayat sendiri. Tidak berani sahabat itu. Terlalu berisiko dosanya itu. Tidak kayak kita bohong-bohong sedikit. Berani itu. Hoax itu kan biasa setiap hari. Iya kan? Tapi sahabat karena terlalu dekat ya. Jadi frekuensinya kata Gus Mu'afiq frekuensinya tinggi sekali. Karena dekat dengan sumber sinyal. Rasul itu. Jadi kalau melakukan kebohongan dia sangat malu. Sehingga kalau ngomong tentang data-data asbabun nuzul. Kemudian data tentang makiyah, madaniah, dan seterusnya. Ini ayat termasuk di Mekah atau di Madinah. Diberikan kepada ahlu Mekah atau bukan. Itu tidak berani ngarang mereka. Nah persoalan data ini. Kalau ada sahabat berbicara. Ini masuk bagian malalirra'yifi himajan. Tidak terkait dengan persoalan yang istihadi ya. Nah ini pun harus dilihat nanti. Apakah riwayatnya ini marfu atau tidak. Atau apakah riwayatnya ini sahih atau tidak. Kalau riwayatnya itu sahih maka lahu hukmul marfu. Kita hukumi marfu artinya apa? Hadis atau kaulnya sahabat ini bisa disandarkan langsung kepada Nabi. Tapi kalau tidak sahih, kita lihat dulu. Jangan lantas dinukil loh. Pokoknya ini Ibn Abbas. Oke lah. Kita jadikan basis dan data penafsiran. Tidak bisa begitu. Lalu yang kedua. Malirra'yifi himajan. Ada persoalan-persoalan yang terkait dengan istihadiah. Persoalan istihadiah. Apa itu misalnya soal mu'amalah? Hukum-hukum mu'amalah itu sahabat beristihadiah di situ. Tidak berani. Ya mereka wilayah istihadiah. Nah kalau wilayah istihadiah kita lihat juga. Wilayah istihadiah itu. Apakah sahabat ini senior? Apakah junior? Itu menjadi pertimbangan dalam ilmu hadis ya. Apakah sahabat ini syahidut tanzil atau gair syahidit tanzil? Dia ini orang yang melihat langsung peristiwa penurunan wahyuk pada Nabi itu bersama beliau atau tidak. Itu nanti beda kualitas kaulnya. Apakah beliau ma'rufun bil ahdi an ahlil kitab atau gair ma'ruf? Dia dikenal sebagai pelansir riwayat dari ahlul kitab atau bukan. Ini menjadi pertimbangan-pertimbangan di dalam menentukan apakah kaul sang sahabat ini bisa kita jadikan data tafsir atau tidak. Itu semua harus dipelajari dalam ilmu hadis. Jadi mufassir sekali lagi tidak bisa tidak hadis dikuasai. Gitu ya. Lalu beralih ke tabiin. Generasi selanjutnya tabiin. Kaulnya. Soal kaul tabiin lebih rumit lagi. Karena tabiin ini muridnya sahabat. Artinya pasti tidak melihat rasul. Ya. Nah oleh karena itu terjadi ihtilaf luar biasa. Apakah kaulnya sahabat itu lantas serta-merta bisa dijadikan data-data penafsirat. Ikhtilaf al-ulama di situ. Ada yang mengatakan boleh dengan berbagai macam argumentasinya. Ada yang mengatakan tidak boleh juga dengan berbagai macam argumentasinya. Imam Abu Hanifah termasuk yang tidak sepakat. Kaul tabiin itu dijadikan data atau rujukan penafsiran atau rujukan istidilal hukum secara umum. Istidilal hukum secara umum beliau tidak sepakat. Kaulnya yang masyur kan begini. Ida alal amru ilal hassan aw ibrahim fahum rijal wa nahnu rijal. Nah gitu ya. Kalau sumber datanya dia ambil dari hassan. Maksudnya hassan di sini hassan al-basri. Sama ibrahim. Ibrahim di sini ada dua versi. Ada yang mengatakan ibrahim an-nahai. Ada yang mengatakan di situ ibrahim. Ibrahim bin Adham. Maka dia katakan fahum rijal wa nahnu rijal. Ya saya juga bisa laki-laki. NT boleh laki-laki bisa berpendapat. Saya juga laki-laki bisa berpendapat. Jadi tidak usah saya mengambil data dari NT. Kira-kira begitu ya. Itu kejantanan dari Imam Abu Hanifah. Tapi bukan kita itu ya. Maksud saya ada orang yang tidak sepakat dan tidak mau menggunakan data-data dari tabi'in. Nah kasus fahid itu dia melakukan kategorisasi. Dia kategorisasikan menjadi dua. Qaul tabi'in itu paling tidak. Yang pertama Qaul tabi'in yang mujma'alai. Yang kedua ada yang muhtalaf fihi. Qaul tabi'in yang mujma'alai. Kalau yang mujma'alai. Itu tentu bisa kita jadikan rujukan penafsiran. Tapi kalau yang muhtalaf fihi. Nah ini juga ikhtilaf. Artinya pendapat yang dipersilisihkan diantara sahabat sendiri. Apakah boleh dijadikan rujukan atau tidak. Sebagian kayak Imam Ahmad menjadikan rujukan. Daripada saya istihad. Mending saya merujuk ke pendapatnya tabi'in. Karena betapapun mereka tidak melihat nabi. Tetapi mereka adalah murid langsungnya sahabat. Jadi masih memberikan penghormatan. Tadi kalau Imam Abu Hanifah kan tadi mengatakan tidak. Karena mereka takuli ya. Termasuk kelompok rasionalisnya. Imam Abu Hanifah dan pengikut-pengikut. Nah ini polarisasi di dalam. Menentukan apakah pendapat tabi'in itu. Lantas boleh dijadikan rujukan tafsir atau tidak. Jadi nanti tinggal Anda telisik saja. Ini mujma' atau muhtalaf. Pertanyaannya kemudian. Pak dari mana bisa mengetahui. Ini akwal mujma' alaih. Atau kemudian muhtalaf fihi. Kan gak gampang gitu ya. Jangankan untuk mengetahui persoalan ijma' Atau ihtilaf di generasi tabi'in. Untuk tahu kaulnya saja itu kadang-kadang susah. Iya kan? Nah oleh karena itu ya tidak ada pilihan sih sesungguhnya. Tradisi untuk membaca itu mutlak. Tidak boleh tidak memang. Bagaimana mau mengetahui. Ini mujma' ini muhtalaf. Tapi dia tidak mau membaca. Tidak mungkin. Jalan dan pintu pertamanya ya harus. Kira'ah membaca. Lalu ada lughah arabiyah. Lughah arabiyah. Bahasa Arab itu menjadi sumber otentik tafsir Al-Quran. Karena Al-Quran sebagaimana kita ketahui. Biluhatin arabiyim mubin. Dengan bahasa Arab. Maka struktur, gaya bahasa atau uslub. Dan pernak-perniknya itu menjadi bagian yang juga mutlak. Kita ketahui dan dari bahasa Arab inilah kita bisa merujuk penafsiran Al-Quran. Ibn Abbas itu sering sekali merujuk kepada syair-syair jahili. Karena dikatakan syair jahili itu adalah diwanul Arab. Catatatnya orang Arab itu ada di dalam syair-syairnya. Maka ketika menafsirkan itu beliau sering melansir syair-syair untuk menjelaskan sebuah ayat. Itu ya. Rasul sendiri juga jelas mengatakan demikian. Misalnya. A'ribul Quran wal tamisu garaibah. Misalnya. Ya. A'ribul Quran wal tamisu garaibah. Tafsirin Al-Quran wal tamisu garaibah. Dan yang ghorib-ghorib, yang aneh-aneh, yang asing itu. Coba dicari maknanya. Nah itu kan bagian dari betapa kemudian luah Arabia itu menjadi sumber yang sangat kaya dalam proses menafsirkan Al-Quran. Tetapi harus hati-hati. Tidak semua bahasa Arab itu kemudian lantas kita bisa comot sebagai bagian dari basis penafsiran. Apalagi kemudian bahasa Arab ya termasuk bahasa yang lain saya kira. Tipologi bahasa itu kan kesepakatan penggunanya. Itu mengalami perkembangan kan luar biasa. Bahasa Arab 15 abad lalu dengan bahasa Arab hari ini kan sudah ada perkembangan makna. Penggunaan dan seterusnya. Misalnya saya kasih, sering saya kasih contoh misalnya kata as-sayyarah. Kasus Yusuf, yaltaqid hu ba'dus sayyarah misalnya. Kalau sayyarah itu, lalu kita rujuk kepada kamus-kamus modern. Itu kan menjadi problem. Yaltaqid hu ba'dus sayyarah, maka orang hari ini kalau tidak paham dengan konteks pemaknaan dan penggunaan bahasa 15 abad lalu di mana bahasa ini digunakan menjadi problematik. Dia akan mengatakan karena buka kamusnya kamus mujid misalnya. Sayyarah diartikan kan mobil. Maka yang menemukan Yusuf itu adalah mobil. Pajero, Avanza, apalagi kalau dikonteksualisikan hari ini. Kan problem sekali itu nafsirin Quran begitu. Nah, maka pengetahuan tentang al-luha al-Arabiyah dengan keragaman pernak-perniknya itu menjadi sesuatu yang disayang. Tidak boleh tidak. Al-luha al-Arabiyah itu masuk bagian penting dari 15 keilmuan yang harus dikuasai oleh seorang mufasir yang ditulis oleh misalnya Imam Asyuti dan al-Iqqan. Kan masuk luka Arabiyah. Bahkan di preteli sama dia. Balagohnya dengan tiga cabang keilmuannya itu dimasukkan secara detail di situ. Ini saking pentingnya. Jadi kalau ada orang ingin atau mengaku sebagai mufasir lalu dia tidak paham sama sekali bahasa Arab. Ini tidak lucu gitu ya. Tidak lucu. Apalagi Nasrif tidak bisa. Agak susah itu memang ya. Oke. Yang terakhir ijtihad. Ya. Ijtihad ya. Ya Fayed mengatakan bahwa tafsir-tafsir ijtihadi yang bersumber dari ijtihad. Ijtihad itu juga bagian dari sumber yang otoritatif. Tetapi diberikan rambu-rambu juga oleh beliau. Tidak semua ijtihad ya. Karena tipologi ijtihad manusia itu kan liar sebenarnya. Dan tak terkontrol. Apalagi kalau dia itu mufakir. Agak susah mengkontrolnya. Oleh karena itu oleh Fayed diberikan semacam rambu-rambu saja. Ya. Sebagai semacam doa bitnya ya. Jadi kalau orang berpikir itu kan. Ya bebas sekali sebenarnya. Kalau tidak ada rambu-rambunya. Dia bisa berselancar kemana-mana. Tergantung kekuatan referensi dan daya imajinasi yang dia miliki. Orang sastrawan itu daya imajinasinya kan cukup dahsyat itu ya. Sehingga dia bisa mengungkapkan sesuatu yang sebenarnya sangat sederhana. Tapi kalau dituliskan menjadi luar biasa. Ustadz siapa aceng ginajar ini kan sastrawan beliau. Kalau sudah ngetik tentang cerpen itu. Padahal ceritanya biasa saja sebenarnya. Tapi ketika dituliskan itu mendayu-dayu. Bisa nangisin orang. Bisa ngajak orang tertawa gitu ya. Ini kan refleksi sekaligus daya imajinasi yang dimiliki. Itu kekuatan akal begitu. Padahal faktanya belum tentu begitu ya. Jadi kejadiannya sederhana sebenarnya. Ada misalnya mahasiswi nyebrang di depan gitu ya. Lalu ada motor sedikit nyenggol lalu jatuh gitu ya. Kejadiannya sederhana. Dia juga gak mati sebenarnya. Tapi karena ini kena tangan imajinatifnya Pak Ginajar tadi itu. Ginajar Saban. Maka dalam narasi-narasi tulisannya itu menjadi sangat luar biasa. Nah ini kreativitas akal di situ. Maka penting untuk diberikan semacam guidance. Fayyid melakukan itu ya. Ya sebagaimana misalnya ya ulama-ulama yang lain lah. Saya kira Ad-Dahabi juga melakukan hal yang mirip. Jadi misalnya harus dipastikan bahwa si mufasir yang menggunakan ro'yun atau ijtihad itu. Itu ahlun lil ijtihad. Punya kafa'ah. Punya kemampuan. Nah kalau bicara soal kafa'ah atau maharo kemampuan di bidang ijtihad. Itu kan menisayakan keilmuan ya. Dia harus menguasai beberapa disiplin keilmuan yang dibutuhkan. Kalau tidak ya bagaimana dia mau beristihad. Kayak orang mau nyangkul misalnya. Lalu dia tidak punya cangkulnya. Bisa gak kira-kira itu? Kan gak bisa. Nah kalau dia mau beristihad menafsirkan ayat. Lalu instrumen-instrumen yang menjadi persyaratan beristihad dalam dunia penafsiran itu. Tidak dia dikuasai. Ya hai hata hai hata lima tu'adun. Ya gak mungkin dia bisa itu. Maka persyaratan akademik sebagai mujtahid dalam dunia tafsir itu ya mutlak. Harus dia kuasai. Ya soal kedalaman dan keluasan penguasaannya itu soal lain. Tetapi bahwa garis-garis besar yang dipersyaratkan itu harus dimiliki. Misalnya soal bahasa Arab dia harus. Ya dasar-dasarannya ngerti lah. Jangan sampai gak ngerti. Makna mufrodat gak ngerti. Istilah-istilah teknis gak ngerti. Itu susah itu ya. Itu menjadi persyarat. Antara lain yang dimasukkan oleh Fayyid di dalam bukunya. Nah tentu yang tidak punya kafa'ah dan ahliya di dalam beristihad. Lalu dia melakukan istihad menafsirkan Al-Quran. Beliau mensinyalir hasilnya pasti dahil itu. Nah gitu ya. Kemungkinan dahil. Kemungkinan besar masuk dahil. Oke. Masih panjang ya. Saya singkat aja. Panjang sekali materinya. Oke. Kalau faktor perkembangan dahil. Saya kira kita skip saja. Soal aspek politik. Soal ketidaktahuan. Soal kebencian. Soal fanatisme atau afiliasi madhab. Itu menjadi faktor-faktor eksternal biasanya. Yang menyebabkan seseorang itu. Bisa melakukan penafsiran. Tapi tafsirnya nanti akhirnya. Masuk kategori ad-dahil. Jadi saya kasih contoh misalnya. Soal afiliasi politik. Afiliasi politik. Dulu. Di Orde Baru. Itu partenya hanya ada tiga. Ya enggak? Ada tiga. Iya ada PDI. Kemudian ada Golkar. Kemudian ada DP3. Kan begitu ya. Nah masing-masing ini. Jurkamnya. Itu punya ayat. Untuk kampanye. Ini faktor politik. Betapa politik itu berpengaruh. Dan itu nyata. Misalnya. Sebagian jurkam P3 itu mengatakan. Inna awwala bayti wudi alin nasi lalladhi bibak kata mubarakah. Maksudnya itu adalah Ka'bah. Jadi rumah pertama yang dibangun di muka bumi itu adalah Ka'bah. Ayatnya dilansir itu. Maka rakyatku sekalian. Partai yang terbaik adalah partai yang bergambar Ka'bah. Ya kan? Karena kalau anda masuk ke rumah ini. Sama dengan masuk kepada rumahnya Allah. Nah. Kan begitu ya. Itu faktor politik. Dan nyata. Lalu. Ketika menyerang Golkar. Walat takrubahadihi syajarah. Itu ya. Janganlah sekali-kali anda mendekati ini pohon. Taukah anda pohon yang dimaksud? Pohon. Beringin. Itu masih ingat saya di kampung-kampung itu. Ya. Masya Allah. Luar biasa. Jadi bagaimana faktor politik itu berpengaruh di dalam proses membaca dan menafsirkan Al-Quran. Kalau kita tarik dalam dunia klasik. Yang klasik. Bagaimana dalam tanda kutip politisasi ayat. Jadi menarik ayat ke dalam dunia politik praktis itu sudah terjadi. Yang dilakukan oleh Muawiyah pada waktu perang Sifin itu. Ya. Walaupun dia tidak menukil ayat pada waktu itu. Tetapi mengangkat mushaf. Ditusuk dengan. Apa ini? Dengan tombak. Sebagai tanda menyerah. Ya mungkin liwaknya belum jadi pada waktu itu ya. Hadis liwak itu hadis problematis juga ya. Tapi ya diyakini kebenarannya itu bagian dari kehadiran khilafah nubuah katanya. Dibikin liwak warna hitam. Warna. Oke. Jadi. Apa. Ditusuk ke atas. Kemudian karena Ali itu sebenarnya tidak mau perang sebenarnya. Ali itu ya. Jiwanya. Halus beliau itu. Apalagi yang diperang ini sahabat-sahabat sendiri. Sesama umat itu. Maka ketika melihat musuhnya mengangkat. Menyerah. Apalagi yang diangkat itu adalah mushaf. Itu luluh hatinya. Sudahlah. Berhenti saja perang. Kita negosiasi damai. Walaupun di ujungnya akhirnya kan dikadali dalam tanda ketinggian oleh Amr bin As. Sahabat Amr bin As. Abu Musa al-Ash'ari. Itu kemudian dikadali dalam negosiasi itu. Nah. Mushaf. Mushaf. Ketika ditusuk lalu diangkat ke atas. Itu bagian dari politisasi. Jadi awal-awal proses politisasi agama. Jadi menggunakan simbol-simbol agama dalam dunia politik praktis. Itu antara lain. Pada waktu perang Sifin. Antara lain ya. Nah setelah itu dinasti Umawiyah Abbasiyah itu semakin kencang. Mereka berhadapan-hadapan dan menggunakan ayat. Nah itu ya. Jadi betapa kemudian faktor-faktor inilah yang menjadi salah satu penyebab bagaimana Ad-Dahil itu merangsek masuk dan menginfiltrasi dunia penafsiran. Juga termasuk ini apa namanya persentuhan umat Islam dengan suku-suku atau agama lain. Itu juga menjadi bagian yang penting. Jangan Anda lupakan misalnya Rasul itu kan bercengkrama, berdiskusi dengan ahlul kitab. Itu juga menjadi bagian yang ikut melatarbelagangi proses masuknya Ad-Dahil. Karena ada informasi-informasi yang kadang-kadang belum tentu valid yang kemudian dilansir dan dinukil oleh generasi sahabat pada waktu itu. Di dalam memahami Al-Quran Al-Karim. Terus muslimi ahlul kitab. Jadi orang ahlul kitab tapi kemudian dia masuk Islam. Ka'ab bin Al-Ahbar, Abdullah bin Salam, Tamim Ad-Dari. Itu kan dulu Yahudi ya. Lalu kemudian dia masuk. Maka gagasan-gagasan atau maklumat-maklumat sabiqah dalam tradisi Yahudian. Itu saya yakin tidak semuanya kemudian dia lupakan pasti akan didiskusikan dengan sahabat yang lain. Karena itu Ibnu Abbas, Abu Hurairah misalnya. Itu termasuk orang yang sangat senang sekali dan penasaran dan tanyanya kepada muslimi ahlil kitab tadi. Orang-orang muslim tapi dulunya adalah ahlul kitab. Nah sadar atau tidak ketika mereka berdiskusi apalagi soal ayat. Apalagi tipologi Taurat dan Injil itu adalah detail sekali di dalam menyampaikan informasi dan data-data. Sementara Al-Quran kan rata-rata mujumal ya. Ayat-ayat kisah itu kan mujumal. Ya tipenya. Tapi kalau ashabul kahfi itu namanya disebut. Iya kan? Anjingnya disebut. Semua lengkap itu. Sampai tempatnya di mana itu dalam perjanjian lama dan juga di perjanjian baru itu disebut secara detail. Nah sahabat kan penasaran begitu-begitu ya. Karena penasaran ya mau enggak mau tanyalah. Nah ketika tanya kemudian sumber informasi beliau sampaikan, beliau pidatokan, diajarkan, ditaklimkan kepada tabiin ya. Murid-muridnya akan nanti menjadi generasi tabiin dan seterusnya. Sadar atau tidak informasi ini ya. Kalau yang benar enggak masalah, itu bisa menjadi bagian dari sumber otoritatif. Tetapi kalau yang tidak benar inilah yang masuk kategori ad-dahil. Karena itu nanti harus ada pemilahan antara mana sumber informasi dari ahlul kitab yang benar dan mana yang tidak. Yang benar itu tidak masalah kita masukkan menjadi bagian dari sumber penafsiran. Ad-dahil secara umum dibagi menjadi tiga ya. Ada sesuai dengan sumber tafsir ya. Ada bil-ma'thur, bil-ra'yi dan bil-isyarah. Itu bentuk-bentuknya saya kira anda baca sendirilah di dalam buku ya. Yang paling penting ini saya kira. Ini penting dalam konteks penelitian terutama. Bagaimana kita secara praksis mengoperasionalisasi metodenya siapa ini? Fayyid di dalam proses penelitian. Baik skripsi, tesis maupun disertasi. Nah ini saya tulis tiga langkah utama saja. Pertama, kita analisa sumbernya. Karena sebenarnya yang ditulis Fayyid ini kan lebih kepada kritik sumber. Kalau kita mengacu ke pendekatan historis. Ya, historis kritis ya. Atau kritik sejarah. Kalau penelitian kritik sejarah itu salah satunya itu kan ada source criticism. Kritik sumber. Nah, yang dilakukan Fayyid di dalam teori kritik ad-dahil itu lebih kepada poin yang ini. Tidak ke form criticism atau kritik redaksi dan seterusnya. Tetapi lebih kepada sumbernya. Nah, oleh karena itu kalau Anda ingin melakukan penelitian. Lalu basis teori yang Anda gunakan itu adalah teori kritik ad-dahil. Al-Fayyid, maka ini langkahnya. Pertama, Anda analisa sumber. Tafsir itu dari mana? Sumbernya apa saja Pak? Kategori sumbernya. Tadi kan sudah saya terangkan di atas. Sumber yang dianggap otoritatif oleh Fayyid itu yang tadi. Al-Quran dengan segenap pernak-perniknya tadi. Sunnah. Kemudian akwal sahabat tabi'in dengan berbagai macam penjelasannya tadi. Lu'arabiyah, kemudian istihad tadi. Setelah ketemu, lalu baru ditentukan statusnya. Status tafsir ini kira-kira sahih atau tidak. Nah, tafsir itu kan ada bil'athar atau bin'akal tadi kan. Kalau bin'akal, tinggal kita lihat. Ini dia nukil dari mana ini? Kalau dari Rasul kan kategorinya sunnah. Sohiha atau tidak? Kan gitu ya. Kalau suhiha, berarti dia, apa namanya, boleh. Datanya data otoritatif. Berarti tidak dahil dia. Tapi kalau sunnahnya do'ifah, dan do'ifahnya tidak ada tawabi atau syawahid. Tidak ada yang pendukung. Riwat lain yang mendukung. Artinya kategorinya bisa jadi bahkan mauduk. Maka dia dahil. Dia dahil. Misalnya ini kalau maksur, kategori tafsirnya. Tapi kalau kategori tafsirnya itu bukan asar, tapi ijtihad. Cara ngukurnya beda lagi. Bukan ilmu hadis yang dijadikan ukuran. Tapi, kafahah wa ahliya fil istihad yang tadi saya sebutkan. Dia punya nggak kemampuan untuk itu. Lalu kesesuaian hasil tafsiran itu dengan, misalnya, realitas sejarah, dan seterusnya. Itu menjadi pertimbangan-pertimbangan untuk menentukan status akhir dari tafsir itu. Nah, ini kira-kira hal yang bisa kita ambil dari teorinya Fayyid. Kalau ini hanya gambaran umum saja ya. Bisa Anda baca sendiri. Oke. Duhur, sudah ya Pak ya? Sudah. Satu lagi, terakhir. Terakhir, saya ingin ngasih contoh saja. Sambil jawab adhan. Kan beliau mengkritisi tafsir-tafsir luwawi juga ya. Tafsir-tafsir luwawi. Ada sebagian ahlus sufiah. Sebagian sufiah yang menafsirkan ayat. Tetapi dengan cara taktik. Memotong-motong surat. Sehingga potongan-potongan ini menyalai. Lughah Arobiyah. Karena itu harus dikritisi. Karena itu dahil jadinya. Dari aspek pesan saya dapat sebenarnya. Tetapi karena mengganggu dan merusak pakem gramatikal bahasa. Maka ini menjadi problem akhirnya. Nah, itu suratnya. Man dalladhi yashfa'u'indahu illa bi'idnih. Nah, itu di dalam Al-Baqarah ya. Dua ratus berapa? Lima puluh lima. Man dalladhi yashfa'u'indahu illa bi'idnih. Itu dipotong-potong sama sebagian kelompok sufi. Man. Dalladhi yashfa'u'indahu illa bi'idnih. Madhi. Man barang siapa? Dalladhi. Yang menundukkan. Di. Itu jadikan fi'il isyarat. Hadihi. Di. Man dalladhi. Siapa yang menundukkan? Di. Di itu isyarah kepada an-nafs. Yashfa'u'indahu illa bi'idnih. Kemudian dilanjutkan. Yashfa'u'indahu illa bi'idnih. Jadi minashifa'u'indahu illa bi'idnih. Jawabnya man. Siapa yang menundukkan gejolak hawa nafsunya. Jadinya begitu mananya. Yashfa'u'indahu illa bi'idnih. Maka dia akan sembuh. Kemudian. Yashfa'u' Asalnya kan. Yashfa'u' Yashfa'u' Dibikin satu kata sendiri. U. Dibikin satu kata sendiri. Yashfa'u' U dari kata. Wa'ayai. U. Fi'il amar. U. Fi'il amar. Man dalladhi. Yashfa'u' Jadinya begitu. Ini rusak ini ayat jadinya. Kenapa ditaktik. Dipotong-potong ayat. Dan itu terjadi. Maknanya sih benar. Secara sofistik benar. Siapa yang menundukkan hatinya. Dia akan mendapatkan. Apa. Semacam pencerahan. Jadi. Kalau nafsu lawamahnya ditundukkan. Nafsu amarahnya ditundukkan. Semua. Maka dia akan mendapatkan siraman. Kesadaran ilahiyah di situ. Maka sadarlah. Nah. Kira-kira begitu. Ini kan ngawur ini kan. Dahil begini ini. Walaupun pesannya. Benar pesannya. Benar gak pesannya. Tapi ada problem secara teknis. Dia menyalahi gramatikal bahasa. Karena tadi kan sumbernya harus. Luho. Luho'a robia. Jadi kaedah-kaedah bahasa harus ditaati dalam proses penafsiran. Ini menjadi problem sendiri ya. Terus. Misalnya begini. Ada juga yang motong ayat. Aina fiha tu sama salsabila. Di dalam surat Al-Insan itu. Salsabila itu kan nama dari sumber mata air di syurga. Salsabila itu maknanya salisah. Salisah itu kalau bahasa kita pokoknya air diminum enak lah. Lancar gitu ya. Gak ada halangan sama sekali gitu ya. Nikmat lah. Itu namanya salsabila. Kan itu umumnya begitu. Jumhurun mufassirin. Tapi ada sebagian mufassir yang memotong ayat ini. Aina fiha tusamma. Sal. Sabila. Sal menjadi fiil amar. Sabila menjadi maf'ulbih. Sal. Mintalah. Jadi anda disuruh meminta. Aina fiha itu. Jadi kita diminta untuk berdoa kepada Allah. Ya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan sumber mata air di syurga tadi. Sal. Mintalah. Sabilalah. Jalan. Agar bisa mendapatkan air. Ini sih secara pesan boleh diterima. Tetapi ini ada problem dalam proses penafsiran. Karena itu tafsir begini. Dahin. Problemnya dimana? Luhoh. Masih banyak sebenarnya kalau mau diberikan contoh-contoh. Dan saya kira nanti bisa didalami dalam proses penelitian. Saya harapkan ada banyak yang meneliti ya. Karena. Ya penting juga penelitian-penelitian menggunakan teori semacam ini. Agar. Agar. Apa namanya. Masyarakat tahu bahwa tidak semua produk tafsir itu kemudian. Matang. Bebas dari. Apa hal-hal yang. Keluar dari. Apa. Kawait secara umum gitu ya. Maka penting untuk. Dilakukan penelitian secara serius. Baik dalam bentuk skripsi. Maupun tesis disertasi. Saya kira itu. Mungkin dimanya. Kalau mau ada pertanyaan-pertanyaan. Hikam. Terima kasih.